Intro Sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu Sri Gih, panggilannya ya Gih, nama lengkap Ibu Johana Sriwijayanti Gih, perkenalkan Ibu Saya Liana dari Mualaw Center Yogyakarta Bersama rombongan Gih Silahatrami Sekaligus juga mengucapkan selamat ini Karena sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Alhamdulillah, Masya Allah Sebelumnya, Assalamualaikum Katolik Katolik Jadi Selepas SMA Belajar agama katolik Didukung kemudian juga Kuliah waktu itu di Sanata Dharma Yang melakabini kan Yayasan katolik Sehingga membentuk semuanya menjadi katolik Lalu mendapat jodoh juga katolik Kemudian Ya sudah gitu kan Intinya sampai Perjalanan rumah tangga saya Agama katolik Lalu Anak saya Yang pertama Itu Mu'alaf Mu'alaf Lalu dari situ Dari Itu Sering sharing-sharing Gitu kan Dengan saya Gitu Jadi setelah Sharing-sharing Dengan Juga banyak Berperan Juga adik saya yang bungsu Gitu Sering-sharing-sharing Tidak Tidak Menyuruh pindah Tidak Tapi sharing aja Gitu Terus Mulai 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 Ingin mempelajari lagi Lalu saya Sering buka-buka Youtube yang Ikuti beberapa Ustadz Untuk Kajian-kajian Islam Gitu kan Jadi Semakin Mantep gitu ya Lalu Setelah saya juga Mendalami Agama saya Yang dulu Dan menjadi Lebih Paham Paham Lebih paham Oh ternyata ini Intisarinya Oh ini Ternyata Yang dulu Barangkali hanya karena Agama Keturunan Sehingga belum saya pahami Terus Lama-lama Saya menemukan Kemantapan Untuk Belajar itu Mungkin sudah Jalannya lagi Ini Karena Karena agama saya Di dalam KTP itu Masih Katolik Untuk Perubahan itu Kan Perlu Perlu Liga-liga Perlu Surat yang Untuk itu Sebelumnya Aktif di Gereja Sangat aktif Saya akan Memang mengajar Di Yayasan Katolik Di Yayasan Payoga Pekanbaru Sekolah Katolik Yang cukup besar Cabangnya Di seluruh Kabupaten Kota Itu Sekitar Dua puluhan Dua puluhan Saya mulai Ya Mulai dari TK Sampai Perguruan tinggi Ada Aktif saya Mulai Di Pekanbaru Itu Tahun Sembilan puluh Lah Tahun Lapan puluh Sembilan Sembilan puluh Tahun Sembilan puluh Sampai Kira-kira Kira-kira Tahun 2018 Setelah itu Pindah Iya Setelah itu Belum Belum Pindah Masih aktif Di sana Saya Sebenarnya Sudah mulai Belajar Agama Islam Tapi Karena Saya Masih Ter Bukan terkurung Ya Masih Di dalam Keluarga Besar Yayasan Katolik Ya Saya Belum Belum Berani Secara terbuka Kata-kata terbuka Bahwa saya Mau Berbeda agama Gitu Tapi Secara Apa Secara Keimanan Sebenarnya Sudah Mulai Itu Sehingga Sudah mulai Belajar Itu tadi Belajar melalui Youtube Bisa Apa Kembali Belajar Mendalami Islam Dan Ini juga Dikelilingi Orang-orang Yang support Dan mendukung Alhamdulillah Oke Kalau disini Aktif di gereja Ini tadi Saya lewat Pada gereja Kalau aktif disini Belum pernah Belum pernah Karena Kebetulan Juga Baru pindah Sudah Jadi Belum Sempet Enggak Sempet Kalau Anak Penyelenggan Dulu Dari Katolik Tua Krista Misalnya Katolik Dulu juga Katolik Ini kan Katolik Oh Karena gini Oh enggak Saya dulu di Jakarta Masuk Islamnya Masuk Islamnya Karena suami Atau memang Karena Enggak Dulu Dulu malah Belum nikah Jadi masih Di Jakarta Masuk Islam Iya Ngetan Suratnya Sudah kami Buatkan Dulu Tanya Pas sudah Dulu aktif Di gereja Berarti Punya Visi Dan misi Dulu ya Kalau aktif Dalam Kegiatan Apa Di gereja Ibu memang Profesi guru Iya Karena Sesuai dengan Guru Saya di Gereja pun Dulu aktifnya Itu di Mungkin Berspirso ya Kayak Lektor Jadi Lektor Pokoknya Aktif di Anu Seremonial Ibadah Ibadah itu Terjadi Ya Pengurus Pengurus Gereja Masuk ke Pemasmur Saya dulu Ya sekarang Suaranya udah Enggak bagus sih Tapi kalau dulu Masuk Pemasmur Paduan suara Seperti itu Kalau kegiatan Sosialnya Kalau kegiatan Sosial Saya Kadang-kadang Dulu Mendampingi Pastur Untuk Kunjungan-kunjungan Ke stasi-stasi Ke wilayah-wilayah Ya Untuk Memberikan Pelayanan Nisah Ya kan Karena kan Tidak bisa terlayani Setiap hari minggu Jadi kan Dibagi-bagi Ya sana Sudah Sangat sering Saya memang Mendampingi Pastur Untuk Pelayanan-pelayanan Ke Daerah-daerah Oke Misi Ya kita tahu ya Dulu kan juga Saya Sama dengan Ada misi Dari pihak gereja Juga Ada enggak Program-program Seperti itu Yang dulu Mungkin Ibu Sri Juga terlibat Di dalamnya Kalau Pisi-misi Yang saya ikuti Kan Organisasi tertentu Misalnya Organisasi wanita katolik Pisi-misi Misinya tentunya adalah Ya untuk Selalu Intinya itu Selalu kan Memberikan Perang Dalam kegelapan Kan Seperti itu Misalnya Pelayanan Kesehatan Keseluruh Iya Keseluruh Misalnya Masyarakat Bansos Seperti itu kan Jadi memang Misinya adalah Kekemanusiaan Human Gitu Tapi kalau Misi Misalnya Khususus Misalnya Saya ditugaskan Untuk Target apa Gitu Memang ada Jadi Memang Untuk Aktif saya Di wanita katolik Lebih Banda Pembinaan SDM Gitu Sesuai Dengan bidang saya Mungkin Juga SDM Lalu Juga Tadi Misalnya Ada bencana alam Atau apa Tanggap Tanggap Masyarakat Ya tanggap Gitu Itu aja sih Tapi kalau Seperti KTKC Gitu Tidak Ya Jadi lebih Kesejahteraan Masyarakat Misalnya Bansos Kemudian nanti Pelayanan Pengobatan Gratis Kita berkerjasama Dengan rumah sakit Misalnya Atau Basar Yang diperuntukkan Untuk umum Ya seperti itu Lebih banyak Ke yang seperti itu Titik baliknya Ibu Sri Memilih Masuk Islam Itu kenapa Kan Sebetulnya kan Tadi Sempat Cerita Perjalanan Panjang Ya Yang akhirnya Memilih juga Sampai pelayanan Mendedikasikan diri Ibu Sri Sendiri Untuk gereja Untuk yayasan Katolik Apa yang menjadi Trigger Atau titik balik Akhirnya Buk Sri Kayaknya harus Ke Islam Padahal itu kan Di posisi ibu Sudah Enak Apa yang membuat Ibu Akhirnya Gak bisa Harus ke Islam Lagi Memang itu Sebenarnya Proses Pembanding Pembanding Saja Jadi Saya tidak Mempunyai Titik Titik Apa ya Titik Yang harus Islam Tidak Tapi itu Mengalir Karena memang Dari Informasi Anak Yang sudah Mu'alap Seperti itu Sehingga Saya Mulai Belajar Mempelajari Dari Beberapa Sumber Dari Beberapa Ustadz Dan Sebagainya Dari situ Memang Ada Ya Semacam Kalau Pokok Yang memang Saya Tahu Saya Yakini Bahwa Memang 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 Harus La ilaha Allah Itu Maksudnya Jadi Kadang Saya berpikir Manusia Benarkah Itu menjadi Penyelamat Seperti itu Saya berpikir Jadi Pembanding Sebenarnya Lebih pada Konsep Konsep Ketuhanan Konsep Ketuhanan Kemudian Juga Dalam Berbagai Perjalanan Hidup Saya Tetapi Sepertinya Terikat Dengan Sebuah Konsep Agama Saya yang Dulu Bahwa Perkawinan Itu kan Tidak boleh Diceraikan Oleh manusia Kecuali Oleh maut Tetapi Kita ini Masih manusia Gitu kan Kalau tidak bisa Diceraikan manusia Lalu bagaimana Kan gitu Konsep itu Saya juga Saya Bertolak Belakang Dengan pendapat Pastor Walaupun Dulu Saya Pernah Meyakini Itu Bahwa Apa yang Dipersatukan Oleh Tuhan Tidak Boleh Diceraikan Oleh manusia Tetapi Kalau Dalam Kondisi Yang memang Sudah Seperti Ini Secara Manusiawi Tidak Bisa Kenapa Kenapa Saya Kenapa Saya Diharuskan Harus Bisa Gitu Dari Situ Ajaran Yang Mungkin Terlalu Berat Memang Secara Agama Tetap Diizinkan Tetap Walaupun Sudah Berpisah Tetap Beratma Katolik Tidak Apa Silahkan Tetapi Kereja Tidak Memberikan Surat Cerai Untuk Pernikahan Di Kerejanya Seperti Itu Kadang Merasa Ini Benarkah Tuhan Yang Maha Adil Membuat Peraturan Seperti Itu Gitu Maksud Saya Kok Malah Tidak Memberikan Keadilan Buat Saya Gitu Maksud Saya Gitu Kenapa Tuhan Membuat Peraturan Yang Seperti Sebenarnya Ini Peraturan Tuhan Atau Peraturan Manusia Gitu Maksud Saya Gitu Tapi Tetap Sekali Lagi Itu Bukan Saya Menyalahkan Ajaran Itu Tapi Mungkin Bagi Saya Itu Sangat Berat Gitu Sangat Tidak Sanggup Pure Edukasi Diri Saya Sendiri Ilmu Saya Belajar Kepada Beberapa Sumber Lalu Saya Compact Saya Bandingkan Lalu Saya Mengambil Kesimpulan Bahwa Memang Ya Yang Mimpi Gitu Jadi Tidak Mimpi Tidak Apa Begitu Pokoknya Gak Lebih Pada Konsernya Kan dulu Ini Terus Terang Pernah Waktu Itu Tahun Berapa Sudah Lama Banget Padahal Saya Sudah Mulai Belajar Agama Islam Adik Saya Yang Bungsu Sampai Gini Kalau Mbak Sri Mau Islam Ucapan Syukur Saya Itu Saya Mau Apa Mau Apa Oh No Saya Tidak Mau Yang Namanya Karena Saya Ini Lalu Kamu Berikan Sesuatu Ke Saya Karena Saya Pindah Ini Enggak Tapi Kalau Bersyukur Bersat Anu Apa Kepada Allah Kalau Kalau Kembali Ke Hal Yang Sama Sama Kita Yakinin Oke Nenek Seperti Janji Wengkonek Munggah Kelas Tak Kayak Iki Wengkonek Masuk Islam Tak Kayak Iki Itu Malah Saya Menjauhkan Saya Dari Keinginan Untuk Masuk Itu Untuk Mendalami Itu Jadi Jauhkan Pemikiran Bahwa Saya Masuk Islam Itu Karena Hanya Pengen Iming 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 Dari Kamu Yang jumlahnya Lumayan Itu Bener Adik Saya Nanti Saya Jauhkan Dari Itu Jadi Saya Tidak Mau Mempelajari Agama Islam Kembali Itu Kemudian Terganggu Iming Iming Itu Sehingga Yang Tadinya Saya Belum Yakin Ini Kan Ada Ini Asal Aku Tak Yakin Nah Gitu Nah Ini Saya Tidak Paham Gitu Adik Saya Yang Bunsu Ini Juga Salah Satu Yang Sangat Berbeda Sekali Yang Membedakan Antara Ajaran Imbus 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 Sebelumnya Dengan Islam Kalau Di Islam Itu Allah Cuma Satu Tidak Beranak Dan Tidak Diteranakan Sedangkan Dalam Keyakinan Imbus Yang Sebelumnya Percaya Ada Tuhan Bapak Putra Juga Rauh Nah Ini Bagaimana Menurut Imbus Jelas Berbeda Sekali Saya Bukan Membilah Agama Sayang Dulu Tidak Ya Tetapi Ini Keilmuan Yang Saya Sampaikan Ini Keilmuan Sebenarnya Konsep Tuhan Beranak Tuhan Beranak Tuhan Berbapak Tuhan Bermanusia Itu Sebenarnya Kita Tidak Bisa Perdebatkan Di Dua Agama Yang Beda Karena Itu Konsep Ketuhanan Jadi Kalau Saya Boleh Sampaikan Sebenarnya Konsep Ketuhanan Itu Banyak Dimaknai Mungkin Bindengan Kan Juga Dulu Katolik Itu Kan Konsep Itu Kan Satu Tiga Pribadi Jadi Sebenarnya Tidak Bisa Kemudian Dimaknai Tuhan Beranak Anak Tuhan Hanya Kemudian Tuhan Bermanifestasi Turun Ke Dunia Berupa Berupa Manusia Tuhan Bermanifestasi Terhadap Kerangka Berminikin Manusia Meralih Roh Bodus Gitu Gitu Aja Sebenarnya Tetapi Yang Jelas Memang Saya Lebih Ini Memang Konsep Yang Sangat Sulit Sangat Sulit Tapi Saya Memang Belajar Belajar Itu Memang Saya Lebih Bahasa Awam Itu Lebih Gampang Memahami Bahwa Asa Satu Gusti Allah Itu Satu Daripada Memang Yang Tadi Beranak Tapi Sebenarnya Kalau Dijelaskan Secara Keilmu Konsep Memang Itu Sebenarnya Bukan Satu Lalu Tuhan Yesus Itu Sebagai Gusti Jadi Lebih Lebih Gampang Banget Saya Satu Satu Tunggal Tidak Bermanifestasi Mana-mana Kalau Tuhan Mau Menyampaikan Wahyunya Melalui Manusia Yang Dipilih Nabi Jadi Manusia Yang Dipilih Gusti Allah Untuk Menyampaikan Wahyunya Itulah Yang Dinamakan Itu Tadi Itulah Manusia Pilihan Yang Bisa Menjadi Menjadi Penyambung Lidah Kepada Umatnya Yang Banyak Ini Nah Salah Satunya Nabi Kita Yang Muhammad Itu Manusia Ya Kan Tapi Dipilih Gusti Allah Untuk Untuk Menyampaikan Tipahnya Gusti Allah Itu Luar biasa Ini Untuk Sartikotnya Bisa Ditanda Tangan J Kena Matrae Saya Saya Tetap Menggunakan Nama Yohana Masalahnya Semua Aset-aset Saya Menggunakan Nama Ini Sehingga Kalau Nanti Saya Rubah Akan Menyulihkan Iya Saya Kemarin Sudah Sampaikan Karena Tidak Ada Yang Kenapa Ini Nama Ininya Sampai 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 kolom di sini